Halo semuanya, balik lagi di channel aku Minami Ina Teman-teman, hari ini aku bareng sama siapa? Yantina Oke, kalian udah lihat dia di video sebelumnya waktu kita makan di Solcik ya Jadi teman-teman, dari jurnal ini, pasti kalian udah tau ya Kita hari ini mau coba ini pot mie rasa baru Aku rasa mie dengan daging sapi asli Dan ini yang rasa soto ayam Ini baru kayaknya dari pot mie, aku belum pernah lihat ini sebelumnya Aku juga, ini gede banget dari yang biasa Jadi perbandingannya teman-teman, ini dari lama Kalian semua pasti udah pernah coba pot mie ya Yang masih kecil Ya, pot mie yang lama Jadi kalau dari ukurannya sendiri, ini lebih besar ya Ya ini besar banget Dan kelihatan mewah Iya, dan kayaknya lebih banyak dagingnya dari gambarnya Dari gambarnya sih Ada banyak dagingnya Kita nggak tahu Let's see Beneran apa nggak Jadi untuk tahu lebih jelasnya, mari kita buka aja dulu kemasannya ya Jadi sebelumnya ini nggak disponsori sama Pomi ya Pomi nggak pernah sponsori kita, nggak apa-apa Ini agak susah deh Ini Oh iya 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 Ya, karena tadi Kayaknya dia agak silo Jadi ini kayak gini tanpa plastiknya ya Ini yang rasa soto Hop hop, rasa sapi Ini kari, kari, beef curry Wow Oke Oke Kemasannya kayak gini Ini gimana gitu Berhenti, berhenti 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 Tempatnya Ya, dan ini yang rasa soto ayam jadi ini sudah matang Jadi ya kayak gitu Ini yang dipakai Ini jadi kayak daging dalam kemasan gitu Terus ini dia bumbunya ada ya bumbu berlekap sama cabai ya Terus mie-nya ini kelihatan lebih lebar Ya, dari biasanya yang lama itu ya Kalau kalian udah makan samyang, ya mie-nya hampir selebar samyang Ya emang ini nggak terlambat Oh Oh iya hancur di bawah Oh ini bisa diangkat Jadi mie-nya cuma segini teman-teman Kalian lihat Jadi kayaknya kita nggak bakalan kenyang deh Oke, sekarang ambil air panas dan kita siap Oke teman-teman, kalian lihat dibatasan airnya disini Jadi kita bakalan tuangin airnya Kita tutup kemasannya Ini punya yanti berantakan Nggak tahu ini bisa kita tutup Benar dapat Ya Kita tutup dulu aja dulu Oke, jadi kita selain makan bumbu Kita ada menu lainnya Ini ada terong goreng pakai tepung Terus kita juga ada cah kangkung Dan seperti biasa Ada nasi Karena orang Indonesia suka makan nasi Iya, biar bumbu banyak karbohidrat ya Oh jelas Nasi harus ada Jadi ini kurang lebih udah 3 menit Jadi sekarang saatnya kita lihat Oh Oke Kita pakai garpu beneran ini Bukan garpu yang plastik itu Oh ada nasinya Oke, jadi ini dia bumbunya kita udah potong Oh Jadi Bumbunya tuh emang baunya kayak soto Dan ini ada sayuran Ini memang kayak Coba lihat di dalamnya Oh itu punya dia Coba tunjuknya Ini yang kari sapi kayak gini Kuning Kuning warnanya Ini yang soto itu dia agak hijau gitu teman-teman Hmm Aromanya kayak soto banget Kalau ini kayak kari Kayak kari ya? Ini yang soto ayam Ini yang soto ayam Ini warnanya juga hijau Hijau kayak agak kuning-kuning ya Ini sama kayak warna bumbunya tadi Wow Kayak nanti bukan lebar Coba lihat Wow teman-teman Ini ada ayamnya beneran Aku tunjukin ke kalian ya Jadi ini Jadi ini di dalamnya itu tuh ada daging sapi Tapi emang gak penuh sih Gak kayak di sasetnya Gak kelihatan juga ya Di sini kayak kelihatan cair gitu Tapi kayak ada Itu di dalam ada daging-dagingnya Kelihatan gak tuh Jadi ini ada daging-dagingnya Kayak gini nih Kayak gini daging-dagingnya Iya Ini yang untuk kari sapi Coba yang kari ayam Kalau yang untuk Ini yang punya kari ayam Ayamnya bisa kelihatan langsung ya Nah ini Ini yang kari ayam Jadi udah kelihatan banget nih Nih ada daging-daging ayamnya di dalam Iya Kelihatan gak? Iya Nah Sekarang kita masukin Dagingnya Wow Punya kudi Jadi yang untuk anak kos Mungkin ini bisa jadi alternatif ya Di tanggal 2 10 ribu Ada daging Ada mie Iya Kampur dia Jadi kayak warna-warni gitu ya Jadi kayak rendang Iya ini kayak Kalau ini kayak soto Iya Ini kayak rendang gitu Wow Ada dagingnya Enak Dan kalian lihat teman-teman Mie-nya lebar kan Wow Banyak banget nih Teman-teman tadi kita bilang Gak banyak banget ya Tapi di ujung-ujungnya Jadi penuh kayak gini Oke Saatnya kita buat nyoba Oke siap Rasanya Kayak kalau kalian makan rendang Terus ada mie-nya Iya Kayak gitulah ya Mie-nya sih masih biasa aja Ini rasa karinya kuat sih Berasa banget karinya Ini dia rasanya oke Kayak soto Tapi jarum nipisnya kurang kerasa Kalau yang ini Yang biasanya kalau soto ada rasa jarum nipis Yang ini kayak gitu Tapi ini gak ada rasa jarum nipisnya Mungkin kita harus coba kuahnya juga Bak kuahnya Mungkin karena kita pake garpu jadi gak terlalu kerasa ya rasanya Ini lumayan-lumayan kuahnya Enak Dan mie-nya ini mungkin karena kita kelamanya Jadi lembut banget sekarang mie-nya Aku boleh coba itu Coba-coba Coba-coba Tapi masih pedas sih tuh Oh iya Oh iya Dia gak kuat pedas Sorry Coba-coba-coba Coba yang ini ya Ini lebih berasa sotonya Rasanya lebih kuat ini daripada itu Ini rasanya gak terlalu kuat Ini gak terlalu Btw kita gak nyoba dagingnya coy Oh iya Ini dagingnya dimana lisa Ini hilang Ini dagingnya seuprit Oke daging bersama kuah Ini dagingnya mana? Gak ada Oke teman-teman Ini dagingnya Atau mungkin kita harusnya daru dagingnya dari tadi ya Yang gak juga sih Ini dagingnya agak keras Jadi dia gak kayak daging yang udah lama gitu Dagingnya agak keras kayak daging rendang gitu Iya itu keras gak dagingnya? Enggak Tukar paling ini Sama aja sendoknya tetap Ini sama aja sih Tentuker 7 Aku mau coba punya aku sendiri yang dagingnya Ini dagingnya kayak hilang Ini dagingnya hilang dah Ini ada kayak kentang gitu sih Iya itu kentang Ada kentang juga ternyata teman-teman Enak Ini dagingnya dikit banget Kayak daging sapi yang disuir Iya Ini ayamnya ayam kincang Rasanya aku lebih suka yang ini Kuahnya enak Aku emang suka mie soto yang bisa dapet soto yang kuah Aku lebih suka Rasanya emang paling enak ini Paling enak ini Jadi aku kalau saranin kayak kalian Makanya semua orang punya rasa yang berbeda Tapi aku suka ini kan Ini lebih enak daripada yang rasa sapi Karena ini sotonya Bumbu-bumbunya kerasa banget Ya Dan dari kuahnya juga ini lebih kayak minyak-minyak gitu Ya lebih berminyak gitu Yang namanya juga kari Ya namanya juga kari ya Mungkin kayak kita lebih suka yang banyak bumbunya Jadi ini kalian bisa lihat dari kuahnya ini ada sayur-sayurnya Yang kari gak ada Terus Ya kayak gitu sih Dan ini Ini lebih enaknya ini indinya Terus lebih sehat Iya Jadi sekarang saatnya kita makan malam Karena ini juga pas makan malam Jadi sampai jumpa setelah kita selesai Demkampung, busanya potong le mas Mas lain kali kalau ketom itu tolongnya demkampung banyak deh Kampung ini satu ikat hanya 2 ribu Saat ini jantar belin Macing Macing Kamu mau ngapain Macing Bilang hai Hai Macing Kamu mau makan Mau makan Oke lah Macing Macing Oke jadi pas kita makan malam Macing juga makan Gimana Macing Enak Ya makanan yang sama setelah hari Oke teman-teman Jadi ini mie-nya masih sisa banyak Karena emang dia banyak banget Dan ya kita Udah merupakan Tanya ngabisin semua ya Tapi ya itu dia teman-teman Jadi buat kalian yang anak pos Yang mau makan daging dan juga Tarbo hidrat mie Ini bisa mungkin jadi salah satu solusi Dan aku udah bilang bahwa Favorit aku yang ini Yang rasa soto Aku juga suka yang soto Terasanya lebih enak Yang soto daripada yang kari sapi Ya beef curry Jadi ya itu aja untuk hari ini Sampai jumpa lagi teman-teman di video berikutnya Dan jangan lupa cek channel Liantina Subscribe yang Lina ya Iya Oke sampai jumpa lagi Daaah